diterangkan di dalam lukas ayat 2 pasal 20 ayat 36 sebab mereka tidak dapat mati lagi mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus tetapi dikatakan disini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat bentuk kasar dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada disitu lihatlah tanganku dan kakiku setelah bertemu sama muridnya muridnya ini ketakutan ini hantu yang datangin gitu loh wah ini makhluk halus ini yang datangin kok ini Yesus datang lagi ceritanya di video lihatlah tanganku dan kakiku aku sendiri inilah rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kau lihat padaku sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran berkatalah ia kepada mereka adakah kamu padaku makanan disini kamu tidak percaya kalau aku ini beneran bukan hantu aku ini kepingin bukti yang lainnya adakah makanan padamu makanan disini ada makanan tidak disini lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng ia mengambilnya Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka oh iya beneran kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti leo leo